Pemirsa Ditkreskrim Mumpolda Kepri bersama Satreskrim Poresta Barelang mengamankan dua pelaku hipnotis spesialis lansia dengan modus pengobatan alternatif. Keduanya berhasil membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Beginilah aksi Henry bersama rekannya Ishak yang terekam kamera CCTV di sebuah mal di kota Batam saat menjalankan aksi hipnotis terhadap seorang perempuan yang sudah berusia lanjut. Direktur Kriminal Umum Porda Kepri Komberspol Donny Alexander mengatakan ungkapan kedua tersangka ini berhasil dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan. Identitas pelaku berhasil dikantungi setelah mendapat rekaman CCTV di salah satu mal di Batam. Donny menjelaskan modus yang dilakukan para tersangka dengan berpura-pura bisa menerawang penyakit yang ada pada diri korban. Untuk meyakinkan korbannya tersangka memberi sebuah telur yang di dalamnya sudah diisikan jarum. Alih-alih dapat menyembuhkan penyakit. Harta korban malah dikuras hingga mengalami kerugian 273 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan para tersangka juga beraksi di kota-kota besar di Indonesia. Di antaranya di Jakarta, Batam dan Bali. Saat akan beraksi kembali di Lombok, kedua tersangka berhasil ditangkap. Di mana korbannya adalah wanita yang lansia, di atas 60 tahun. Dengan cara modus operandi yaitu menghidnotis atau memberikan suges kepada korban yang bersangkutan seperti diguna-guna. Dapat guna-guna dan badannya juga terdiri dari beberapa jarum. Dan sehingga dari pihak tersangka bisa memberikan suges kepada korban. Dan akhirnya korban menyerahkan beberapa aset dari pihak mereka. Salah satunya ATM. Kemudian ATM tersebut dikuras oleh tersangka. Sementara uang hasil kejahatan digunakan, para tersangka untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Membeli barang mewah dan bermain judi. Terhadap tersangka dikenakan pasal 378 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Batam, Gusti Nosa Ainyus memberitakan.